Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta sinetron dia yang kau pilih dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa, Mimin akan menceritakan seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Yang tentunya semakin hari akan semakin menarik, semakin membuat kita geriketan dan juga penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron dia yang kau pilih Untuk episode nanti sore dimana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya Dava, Kinara, Maura dan juga Bima yang akan pergi berlibur ya kawan-kawan Nah kira-kira bagaimanakah nantinya adegan yang akan mereka lakukan di tempat liburan Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Maura menyuruh Kinara untuk segera menikah ya kawan-kawan Agar Dava bisa secepatnya move on dari Kinara Ya mungkin itu adalah satu-satunya cara agar Dava bisa menjauhi Kinara Karena sampai sejauh ini Dava memang tidak pernah bisa untuk melupakan Kinara Oleh karena hal itu Kinara pun meminta bantuan kepada Bima untuk menjadi pacar pura-puranya Ya saat itu Bima pun menjemput Kinara ya kawan-kawan untuk berangkat ke kantor bersama Hal itu membuat Dava sangat terkejut Karena selama ini Dava selalu menceritakan tentang Kinara kepada Bima Namun ternyata kali ini Bima malah justru berpacaran dengan Kinara Saat di kantor Dava mencoba untuk berbicara berdua dengan Kinara Ya kawan-kawan Dava meminta penjelasan kepada Kinara Mengapa Kinara malah justru berpacaran dengan Bima Saat itu Kinara mengatakan kepada Dava bahwa itu adalah keputusan Kinara Dan lebih baik Dava saat ini fokus terhadap Maura Dava pun mengatakan kepada Kinara bahwa Kinara sudah berhasil untuk membuat Dava menikah dengan Maura Namun Kinara tidak akan pernah bisa untuk mengatur-atur hati Dava Karena itu bukanlah hak Kinara untuk selalu mengatur perasaan Dava Lalu kemudian adegan pun berganti Dimana saat itu memanfaatkan para karyawan yang sedang berkumpul Maura memberitahukan kepada semua karyawan bahwa ada kabar baik di kantor tersebut Yaitu Kinara dan juga Bima telah resmi berpacaran Ya semua orang pun sangat terkejut ya kawan-kawan Karena mereka tidak pernah menyangka bahwa Bima ternyata bisa dekat dengan Kinara Dan malah justru berpacaran Kinara pun juga terkejut ya kawan-kawan Karena status Kinara dan juga Bima hanya status pura-pura Namun Maura justru malah memberitahukan semua ini kepada semua orang Ya Maura melakukan ini semua tentunya agar semua orang tahu bahwa Bima adalah pacar Kinara Jadi ketika ada karyawan yang melihat kedekatan antara Dava dan juga Kinara Pasti para karyawan tersebut akan selalu memperingatkan Kinara ya kawan-kawan Untuk tidak dekat-dekat dengan Dava Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru Dari alur cerita sinetron dia yang kau pilih Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron dia yang kau pilih Tak hanya itu Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Lalu kemudian adegan pun berganti Dimana pada saat itu Kita bisa melihat bagaimana Kinara dan juga Bima Serta Dava dan juga Maura Mereka berempat pun pergi berlibur bersama ya kawan-kawan Disana Kinara mencoba untuk memperlihatkan keromantisannya dengan Bima Begitu pula dengan Maura yang tidak mau kalah dengan Kinara Maura mencoba untuk terus menerus Dekat dan juga romantis dengan Dava Namun saat itu pikiran Dava benar-benar kacau ya kawan-kawan Dimana Bima menjalankan perannya dengan sangat baik Bima terlihat sangat bahagia ketika bermesraan dengan Kinara Sebaliknya Dava Dava justru malah semakin merasa bersedih Dan hancur ketika melihat kedekatan Kinara dan juga Bima Ya seperti yang kita lihat pada foto ini Dimana pada saat itu Ketika Kinara dan juga Bima sedang jalan bersama Kinara pun menggandeng tangan Bima Mereka terlihat begitu sangat romantis dan juga sangat lepas ya kawan-kawan Seperti bukan hubungan settingan Mereka benar-benar menjalankan perannya dengan sangat baik Namun di sisi lain Dava hanya bisa melihat keromantisan mereka berdua ya kawan-kawan Sedangkan Dava benar-benar kecewa dengan apa yang terjadi Ya Dava pun berpikir apakah memang benar Ini adalah waktu yang tepat bagi Dava untuk melupakan Kinara Karena Kinara saat ini sudah bahagia bersama dengan Bima Karena satu-satunya harapan Dava yaitu melihat Kinara bahagia Ya meskipun mungkin ini akan sangat berat bagi Dava ya kawan-kawan Karena Dava akan melihat Kinara hidup bahagia bersama dengan orang lain Kita semua tentunya tahu bahwa meskipun Dava telah menikah dengan Maura Namun hati dan juga cinta Dava hanya untuk Kinara Ya jadi ini akan menjadi hal yang seru ya kawan-kawan Hal yang pastinya akan membuat Dava dan juga Kinara sama-sama menahan luka di dalam hatinya Ya mungkin Bima dijadikan sebagai plaster ya kawan-kawan Yang untuk menutupi luka Kinara Meskipun lukanya tertutupi namun lukanya masih terasa sakit Seperti halnya Kinara Meskipun saat ini pura-pura bahagia bersama dengan Bima Namun di dalam hati Kinara Hati Kinara pun merasakan kehancuran Wah 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 Makin seru nih Makin greget dan makin membuat kita semua penasaran ya kawan-kawan Nah kira-kira mau sampai kapan ya Kepura-puraan ini akan terus berlanjut Sampai kapan Kinara dan juga Dava akan terus seperti ini ya kawan-kawan Makanya nih jangan sampai kelewatan untuk terus saksikan sinetron dia yang kau pilih Yang akan taing setiap hari pukul 16.45 hanya di SJTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini Sampai dengan selesai ya Ambil sisi positifnya Tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh